Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kita kembali masuk hutan bambu nih ya kan Ini kebutuhan disini banyak bambu surat atau bambu gombong yang baru ditebang Nah bagi akan-akan yang penasaran, kepengen tahu Apa yang terjadi ketika bambu surat atau bambu gombong ditebang Mari kita cek kan ada apanya ya kan Ini dapuran pertama kan Kita jadi tahu ya kan tebalnya bisa dikira-kira ya Sekitar 1,5 cm Yang tebal ada yang 2 cm itu Ini apa nih kan Fakta ya Ini gak tahu apa nih Tuh putih Tuh apakah ini Enggak maksudnya maksudnya ini tuh Intel parekasa ya Tuh Ini tuh maksudnya dia berada di dalam bambu Atau dia alat yang Tuh bisa jadi Tuh 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 kan nih ya Ini fakta ya Ini fakta ya Gak ada rencana Mudah hancur Mudah hancur nih Kayak semacam endapan air Tuh ya Jadi kayak semacam batu yang terbentuk karena endapan ini tuh ya Faktanya ya Endapan ya tuh Ya Coba nanti di tempat tadi ada gak Jadi istilahnya tuh begini Kalau di dalam bambu kan suka ada airnya ya Itu kan Entah dari mana ini Nah airnya ini mengendap Jadilah ini Tuh fakta ya Jadi pertama kita menemukan ini benda putih ini ya Kita cek Terus kita tahu diameter Jadi istilahnya ini tuh kayak karang gigi kan Ya Kayak semacam karang gigi Ustika putih Itu ada airnya Coba nanti di tempat ini kita buktikan Yang pertama kita tahu diameternya itu ada yang tebal sampai 2 meter Yang kedua kita jadi tahu nanti ada semacam karang gigi ya Di dalam bambu yang ditebang nih Yang ketiga kalau sudah ditebang Dia itu kalau kehujanan ada airnya kayak gini Kadu ada airnya kayak gini Nanti kemudian jadi sarang nyamuk dan lain-lain ya Kita lihat yang itu lagi kan Nah sekarang kita coba berburu tadi ya Jadi itu kalau tadi itu Ya itu endapan air Jadi kalau air kan suka mengendap Ya itu putih Mungkin kalau di dalam tubuh ya Endapan air itu suka disebut batu ginjal Atau batu empedu Nah kalau di dalam bambu itu Ditemukan patu bambu mungkin ya Air Enggak ada nih Harusnya yang kering nih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa Oh iya fakta ini kan Ya contohnya ini nih tuh Ya kalau tadi putih Nah ini hitam nih Coba kita cek Ya kebetulan kita gak bawa alat Ini juga ada endapan tuh ya Ini juga ada endapan tuh ya endapannya hitam Coba kita krok Oh iya kan Tuh ini hitam Jadi fig ya Kalau tadi itu endapan dia cuma berwarna putih Jadi nanti jadi selama-lama itu kalau orang bisa mengeras dia Kalau udah keras ditemukan orang Yang dinamakan batu Mustika di Nah kali ini putih nih dia berbuih Ya Ya betul Buru-buihnya khas Ya mungkin buih-buih kayak gini nih Yang kemudahan mengeras dia Ya mungkin buih-buihnya khas Ya mungkin buih-buihnya khas Oh iya fakta kan tuh Ini dia putih nih Nah tuh ya Bukti ini nanti dia kalau mengendap Tadi keras Kalau ini kan belum mengendap ya Tuh ya fakta lah Jadi istilah kata itu gini kan Kalau di dalam bambu itu kan suka ada air Atau jat-jat apa ya Nah ini tuh terkadang dia mengendap Setelah mengendap dia itu mengeras Nah kalau nanti makin lama dia makin keras Sekarang jadilah batu ya Istilahnya kalau di dalam tubuh kita ada Ada batu ginjal kan kayak gitu Batu oksalat Batu ompedu Nah kalau di gigi itu ada Karang gigi Tidak kira-kira gitu lah Bakta ya Cuma kita memang Saya baru tahu Nah Cuma itu kalau kebetulan ketemu Sama yang Orang-orang yang ahli magic Dibumbuin dikit Jadi mustika putih Di rumpun bambu Tuh ini tuh banyak kewan-kewan tuh Hewan-kewan yang kecil-kecil Nah Ini nih kata bapak juga Di dalam bambu ini tuh banyak airnya Barusan bapak kakek disini ya Untuk membuktikan Kalau dia ada airnya Dia itu ngasih tahu bambu yang ini kan Nih Faktanya katanya dia itu Nih Bambu ini nih tuh Tuh berisi air Tuh ya kan Faktanya Jadi mari kita Mundur lagi Untuk Menghitung Beberapa Keunikan Keajaiban Keajaiban Yang kita temukan di hutan bambu Pertama begini Satu Bambu berisi air Ini faktanya tadi bunyi ya Juga bambu-bambu itu Kata si kakek-kakek Yang kedua nih Yang kedua nih Kalau sebuah pohon bambu ditebang Ini khususnya bambu surat Dia itu kemudian Kalau kehujanan Akan menampung air kayak gini Ya Nah di dalam air kayak gini tuh Banyak makhluk Tuh Banyak yang hidup Entah apa namanya Coba dikata cek Tuh Banyak ya Kuman atau jentik nyamuk Dan lain-lain lah Jadi mesti hati-hati Kalau ke hutan itu Banyak jentiknya kayak gini Itu yang kedua Yang ketiga Kita jadi tahu Ketebalan Bambu surat nih Sekitar 2 sentian lah Ini ya Ada misalnya Tuh Tuh Polong Itu ya seratnya Sudah tua Tiga Lalu yang keempat Keempat Nah di dalam Bambu surat itu Mungkin terkadang ada air Ya Nah Air tersebut kan kadang ada yang bersih Ada yang kotor Nah Nah sebagian air tersebut Terkadang berwarna hitam Ya Ketika air tersebut Berwarna hitam Mengendap Maka jadilah Gumpalan hitam Nah gumpalan hitam ini Kalau dia itu seperti dalam tubuh kita Di ginjal Kadang disebut batu ginjal Kalau dia di Empedu disebut batu Empedu Kalau di tempat lain Batu oksalat Kalau di karang gigi Endapan seperti itu Terkadang disebut karang gigi Ini bukti ini yang hitam nih Nah kebetulan ini masih tipis Endapannya ya Ya karena Kalau saya cabak Pegang ini Terasa kasarnya Kayak mau mengendap gitu kan Nah Itu yang keempat Lalu yang kelima Kita juga jadi tahu Kita juga tahu nih Pohon bambu ini Khususnya bambu surat ya Yang kita Kalau yang ini surat apa temen nih Oh ini bambu temen nih Kalau ini bambu temen ya Bambu kalau ditebang Terkadang berbuih Berbuih menjadi putih Lihat Fakta Caking terakhnya ya Tuh bersinar Berbuah putih Yang kelima Itu yang kelima Berbuih putih Ada satu liku kan Saya nanti yang paling unik Menurut saya Nih Ini nih Nah ini Nah ini contoh endapan nih Yang fakta ini Endapan berwarna putih ini Ini tanpa saya rekayasa Saya nggak tahu Apakah ini memang Alami yang ada di bambu ini Atau dia itu dibawa Oleh penebak bambu Nggak tahu ya Jadi 6 yang ke-6 nih Nah ini kalau Sebelum tahu namanya Ini kalau mengacu Ini kalau ini mirip Kayak karang gigi Persis Saya makan Tadi saya makan dikit Oh kayak karang gigi nih Jadi merupakan butiran-butiran halus nih Kayak kata ya Nah itu Jadi kalau mengacu pada karang gigi Maka ini disebut Karang bambu surat Kalau kemudian Mengacu pada endapan Pada batu ginjal Maka ini bisa disebut Batu putih Bambu surat Begitu pun kalau mengacu pada Batu ginjal Jadi itulah 6 keunikan Yang kita temukan Tanpa sengaja Tanpa rekayasa Pada pencarian kali ini Tuh mistika putih Oke ya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa Like dan Subscribe Serta share Channel ini Coba kita cari satu lagi Biar ganjil Yang ketujuh Kita menemukan Apa enggak Coba Kalau Rebung Enggak aneh Bukan keunikan Coba Mungkin biasanya Ada jamur Atau apa-apa Ada bambu busuk Serta Bukan keunikan Bukan keunikan Bukan merep bunga ini kamu teman-teman kamu suratnya selamat menikmati sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh